Sidak anggota DPRD Kutai Timur di salah satu perusahaan semen di Bengalon dan Kaliorang mengejutkan para wakil rakyat. Kondisi ini terjadi setelah di sejumlah lokasi ditemukan banyak tulisan berbahasa Mandarin. Diakui oleh anggota Dewan, sidaknya kali ini merupakan dampak dari sikap manajemen perusahaan yang tidak hadir saat diminta klarifikasi soal lowongan kerja. Akan tetapi saat berada di lokasi perusahaan, para wakil rakyat ini tidak menemukan manajemen perusahaan. Beberapa karyawan yang ditemui tidak mengerti bahasa Indonesia. Selain itu, para wakil rakyat ini mendapati visa sebagian pekerja sudah habis masa berlakunya. Bahkan beberapa diantaranya tidak menggunakan visa kerja namun visa kunjungan. Hari ini kami dalam rangka kunjungan sidak inspeksi mendadak. Tetapi hari ini kami sayangkan. Teman-teman media sudah melihat hanya sekelintir orang yang ada di sini termasuk beberapa warga negara asing yang ada di dalam. Dan ternyata mereka mengaku bukan bagian dari PT. Kobexindo. Tapi mereka adalah holding dari Hongsi. Nah, kami juga ingin menggali beberapa informasi tapi sedikit terkendala. Pertama dari bahasa. Yang kedua, pimpinan tidak ada di tempat. Saya nggak tahu apakah informasi sidak ini bocor. Sehingga mereka melarikan diri dan sebagainya. Silahkan saja. Saya lanjut ke imigrasi juga nanti. Kamu panggil semua imigrasi. Dan pertanyakan visa mereka itu. Tapi memang ada yang mati ya? Ada. Jadi kita akan panggil semua yang binat terkait. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai semua. Semua perizinan apa, semua kita panggil semua. Ini terkait nanti PTSP, imigrasi, lingkungan. Ya, tentang ini. Jadi nanti kita akan panggil semua setelah kami koordinasi dengan pimpinan. Dari temuan ini pihak DPRD mendesak tenaga kerja untuk memeriksa kondisi perusahaan. Termasuk tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini harus segera dilakukan untuk mengungkap temuan DPRD. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur.